Halo teman-teman semua, kali ini saya sedang berada di Curug Cipa Minggis dan kali ini saya ingin camping ya, tidak sendiri tetapi bareng teman-teman saya buat teman-teman yang penasaran dan ingin tahu informasi tentang Curug Cipa Minggis, tonton sampai habis ya oke kita sudah sampai di depan pintu masuk dari wisata alam Curug Cipa Minggis ini ya nah ini kita mau beli tiket dulu untuk harga tiket masuk ke Curug Cipa Minggis, saat ini harganya yaitu Rp40.000 ya setelah membeli tiket, teman-teman bisa langsung masuk ke dalam Curug Cipa Minggis ya buat teman-teman yang ingin camping atau hobi camping, Curug Cipa Minggis bisa menjadi salah satu tempat yang wajib dikunjungi ya nah buat teman-teman yang ingin camping disini, bisa dua pilihan ya teman-teman bisa membawa tenda sendiri, ataupun kalau teman-teman tidak mau repot teman-teman bisa menyewa tenda dengan ukuran yang sesuai dengan peserta atau orang yang ingin menginap disini jam buka Curug Cipa Minggis ini buka 24 jam setiap hari kerja dan hari libur nah disini terdapat papan himbawan yang teman-teman wajib untuk dipatuhi ya untuk selanjutnya, saat ini kita sedang memilih tempat untuk mendirikan tenda nah jadi teman-teman, sebelum mendirikan tenda, teman-teman bisa berkeliling dulu mencari tempat yang bagus ya dan untuk tendanya sendiri, teman-teman tidak perlu repot karena petugas dari Curug Cipa Minggis ini akan membantu untuk mendirikan tenda tersebut ya buat teman-teman yang membawa motor kesini, untuk parkir motornya bisa loh langsung teman-teman tempatkan di depan tenda teman-teman parkir ya nah ini adalah situasi atau suasana yang teman-teman akan jumpai jika teman-teman menginap atau bercamping di Curug Cipa Minggis ini kebetulan tempat kami atau tempat dimana tenda didirikan ini posisinya persis di depan sungai ya jadinya ketika malam teman-teman bisa mendengar gemercik air yang ada di sungai ini oke sekarang saya mau mengajak teman-teman untuk keliling-keliling di Curug Cipa Minggis ini ya untuk tempat parkir mobilnya pun disini cukup luas ya dimana teman-teman untuk parkir mobilnya ini dikenakan harga sebesar 10.000 rupiah nah buat teman-teman yang membawa anak di atas 3 tahun ini harga tiketnya sudah normal ya selain menginap di tenda disini juga terdapat beberapa cottage ataupun tempat penginapan dan untuk harganya pun bervariasi ya nanti saya taruh di kolom deskripsi kali ini saya ingin mengajak teman-teman ini adalah salah satu fasilitas yang ada di Curug Cipa Minggis ini yaitu kolam ikan nah kolam ikan ini adalah kolam ikan untuk terapi ya untuk menikmati terapi ikan di kolam ini teman-teman tidak dikenakan biaya lagi ya alias gratis ini sudah termasuk tiket masuk yang teman-teman bayarkan tadi di depan ini suir nih ini lu jangan ngagetnya dia katanya kalau biar gini bersih kakinya gimana dede? gimana itu robotku ini ya berapa? saat ini kami sedang makan malam ditemani dengan kabut yang sudah mulai turun ya kabut tekstu Pada mau puasa Ini Bang Ranika lagi masak apa nih Bang Ranika Nah ini adalah kondisi tenda yang kami tempati ya Ini cukup untuk 8-10 orang Di hari kedua ini kami awali dengan bangun pagi Untuk melaksanakan sholat subuh ya Jadi buat teman-teman yang ingin melaksanakan sholat subuh Disini anda terdapat beberapa musholat Yang teman-teman bisa gunakan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh ya Untuk informasi tambahan Disini tuh airnya dingin banget ya Kalau pagi-pagi seperti ini Nah untuk saat ini kami sedang mengambil air wudhu Untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah Ini teman-teman dan ini adalah musholat yang ada di curug sipa minggis ini Cukup besar Nah ini adalah suasana di pagi hari menjelang matahari terbit Yang ada di curug sipa minggis ini terlihat ada beberapa tenda yang didirikan di sekitar tenda kami ya Untuk beberapa tenda di depan ini Ada yang menyewa langsung dari sipa minggis Ada pula yang membawa tendanya sendiri ya Saat ini kami sedang sarapan pagi ya Dan setelah ini kita akan menuju ke curug sipa minggis Sedikit saran tambahan Jika teman-teman datang ke curug sipa minggis ini Sebaiknya tidak di musim hujan ya Dikarenakan arus dari sungainya ini pun nanti akan besar Ini kita saat ini sedang berjalan menuju ke curug sipa minggis Jarak dari tenda menuju ke curug sipa minggis ini Kurang lebih sekitar 300 atau 400 meter Namun untuk menuju ke curug sipa minggis ini Jalannya cukup menanjak ya Jadinya terlihat jauh Terima kasih telah menonton! Nah setelah tadi menanjak Teman-teman akan ketemu dengan turunan seperti ini Dan ini artinya Teman-teman akan sedikit lagi Sampai ke curug sipa minggis Namun tetap berhati-hati ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah kalau di depan ini adalah kolam pemadian atau kolam renang Dan untuk menikmati fasilitas ini sudah gratis alias tidak bayar ya Namun air di kolam ini cukup dingin ya Sekian dulu video dari saya Buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman yang ada pertanyaan Ataupun ada komentar Silahkan ketik di kolom komentar Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah